Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara kuterkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali pada hari ini Kamis 23 September 2021, bersama-sama kita akan kembali mengikuti acara kalam, Kuliah Alkitab Malam yang nanti kita akan mendalami dari kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku sekalian, sebuah tema yang menarik mengingatkan kita pada judul sebuah lagu, Tuhan janjimu seperti fajar pagi hari. Ayo kita mengawali kalam saat ini dengan kita sama-sama menyanyikan nyanyian janjimu seperti fajar. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah datang terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku penting tahu ku tak pernah sendiri, sebab engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai ku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Amin. Ibu Bapak, sosir aku terkasih. Mari kita datang di dalam doa untuk mengawali kalam saat malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami punya waktu untuk merenungkan firman-firmanmu melalui acara kuliah Alkitab Malam secara online saat ini. Kami rindukan firman-Mu. Sungguh meneguhkan pengharapan iman kami di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Kami menemukan bahwa janji Tuhan sungguh seperti fajar waktu pagi hari. Kami rindukan firman-Mu. Kami nantikan sabdamu. Berkatilah seluruh peserta kalam saat ini agar kami boleh menemukan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap sedia menyambut sabda firman Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, susur aku yang terkasih. Inilah tema kalam saat ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ayo, kita sama-sama akan mendalami firman Tuhan yang dipilihkan dari kitab Hosea pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya ingin mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut membaca mengucapkan firman Tuhan ini bareng-bareng ya. Ayo, kita baca firman Tuhan demikian. Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amen. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Sekian lamanya kita menjadi orang Kristen dan kepada kita dipertanyakan sungguhkah kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena itu sungguh sangatlah penting bagi setiap orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan membuat kita mampu semakin memahami rencana-rencana Tuhan dan juga mampu memahami keberadaan kita di dalam Dia. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Tahukah kita bahwa mengenal Tuhan itu berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat. Terkandung penyerahan diri yang penuh dan juga terkandung kepercayaan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan maka semakin kita akan memahami panggilan Tuhan dalam diri kita dan kita semakin menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan bukan? Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih tahukah kita pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat mengerti panggilan Tuhan sehingga sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukan bagi hidup kita. Namun ada banyak orang percaya yang belum menyadari bagian yang mulia yang disediakan Tuhan bagi mereka. Apa sebab? Karena mereka tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Hari ini melalui pendalaman kitab Nabi Hosea kita akan belajar banyak seperti apa Tuhan maui hidup kita ini. Ayo kita akan meneliti ayat demi ayat. Ada tiga ayat ya Hosea 6 ayat 1 sampai 3 kita akan mengupas satu ayat demi satu ayat. Bagian yang pertama dulu Hosea 6 ayat 1 saya ajak ibu bapak saudara-saudari ikut membaca firman Tuhan ini bareng-bareng saya demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita. ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam kitab Nabi Hosea ini diserukan bagian yang pertama mari kita berbalik kepada Tuhan ada apa? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih kita sama-sama tahu dari catatan sejarah bagaimana kehidupan bangsa Israel yang hidup di jaman Nabi Hosea pada waktu itu memang kondisinya dalam masa-masa yang sangat buruk kenapa saya katakan sangat buruk saat itu di bawah kepemimpinan Raja Yerobiam yang kedua secara ekonomi secara kemakmuran bangsa bangsa itu berada dalam keadaan yang bagus banget bangsa itu ada dalam tingkat kemakmuran yang tinggi bahkan di dalam kepemimpinan kekuasaan yang begitu kuat kurang apalagi tahukah kita justru kekayaan yang diberikan Tuhan pada saat itu ternyata membuat bangsa ini malah melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan kenapa begitu kita boleh melihat bersama-sama dari luar kondisi bangsa Israel saat itu tampak amat sangat baik bahkan banyak orang akan bermegah bagaimana Tuhan telah memberkati bangsa kita dan luar biasa untuk membenarkan semangat seperti ini tempat-tempat ibadah didirikan dimana-mana pusat-pusat keagamaan sinagok-sinagok mulai dibangun di sana-sini hasilnya kegiatan beribadah ritual agama sangat mewarnai bangsa ini tapi tahukah kita ternyata bangsa ini sambil menyembah Allah ternyata hati mereka itu juga sujud menyembah kepada Dewa Baal Dewa Kesuburan sambil berdoa kepada Allah mereka ternyata juga melakukan kejahatan kejahatan yang besar ibu bapak susur aku yang terkasih kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan ingatkan kepada bangsa ini luar biasa firman Tuhan sungguh menegur firman Tuhan sungguh mengingatkan bagaimana melalui Nabi Hosea saat itu diserukan mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita ibu bapak susur aku yang terkasih menarik sekali pada bagian firman Tuhan ini juga dikatakan bagaimana Tuhan itu telah menerkam tetapi sekaligus akan menyembuhkan Tuhan yang memukul namun sekaligus Tuhan yang akan membalut apa maksudnya ibu bapak susur aku yang terkasih catatan sejarah bangsa Israel saat itu ditunjukkan bagaimana Tuhan telah memberikan banyak hukuman yang keras khususnya kepada para pemimpin bangsa Israel yaitu para imam dan keluarga raja yang menyebabkan kehidupan umat mengalami kesesatan menyembah dewa dewi kesuburan ibu bapak susur yang terkasih kalau kita rajin membaca kitab Nabi Hosea pada Hosea lima ayat yang ke empat belas diberitahukan Tuhan telah menghukum dan menghajar bangsa ini seperti singa yang menerkam betul kehidupan umat saat itu mengalami keadaan porak poranda di tengah-tengah kemapanan ekonomi Tuhan telah menghajar bangsa itu Tuhan telah menerkam bangsa ini namun Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang bukan hanya menerkam dan memukul namun sekaligus dia adalah Allah yang mau menyembuhkan dan membalut masih ada harapan bagi umat yang ingin bertobat masih ada hari esok bagi umat yang rindu membuka hati untuk datang kembali kepada Tuhan mana buktinya indah sekali pada ayat yang kedua bagian yang kedua Hosea 6 ayat yang kedua ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya ibu bapak susuraku Nabi Hosea menyerukan sebuah kabar baik bahwa Allah yang kita kenal adalah Tuhan yang bisa menghidupkan Tuhan yang sanggup membangkitkan indah sekali ketika kita membaca dan menemukan di dalam kitab Hosea ini dikatakan dalam tiga hari Tuhan sanggup membangkitkan kita dan menghidupkan kita kembali waktu tiga hari itu bukanlah waktu yang lama melainkan waktu yang cepat maksudnya betapa indahnya Tuhan menawarkan pengampunan Tuhan menyediakan damai bagi mereka yang mau bertobat Alkitab memberitakan ada pengampunan Allah yang gratis ada pengampunan Allah yang tersedia begitu cepat bagi mereka yang sungguh rindu bertobat ibu bapak saudara saudaraku indah sekali bacaan firman hari ini mengingatkan kita dalam masa-masa pandemi yang berat dan sulit mungkin kita pun mengatakan kondisi keadaanku ini Tuhan semangatku sudah mulai hancur keadaanku betul-betul dalam posisi berantakan pekerjaanku masa depanku karena COVID-19 membuat kami rasa-rasanya mati semangat hidup ini membuat kami seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi namun hari ini kita mendapatkan kabar yang indah firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya susraga yang terkasih seperti apa berita ini semakin dipertegas pada ayat yang ketiga ini bagian ketiga yang akan kita dalami bersama-sama ayo kita baca kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan ia pasti muncul seperti fajar ia akan datang kepada kita seperti hujan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi ibu bapak sesudah yang terkasih indah sekali kalau Nabi Hosea menggambarkan dengan perumpamaan tentang keadaan umat Israel yang hancur saat itu masih bisa melihat fajar masih boleh mengalami datangnya hujan apa maksudnya Nabi Hosea mengatakan Tuhan akan muncul seperti fajar pagi hari dan bahwa Tuhan akan sanggup muncul seperti hujan ibu bapak sesudah yang terkasih fajar adalah awal hari yang baru setelah malam yang gelap yang ditunggu-tunggu adalah datangnya fajar pagi hari awal kehidupan yang baru awal dimulainya lembaran baru katakan dalam diri kita setiap kali kita bangun di pagi hari aku aku akan melihat Tuhan datang kepadaku seperti datangnya fajar di waktu pagi tidak pernah Tuhan datang terlambat Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidupku bahkan digambarkan bagaimana Tuhan akan muncul seperti hujan hujan yang mengairi bumi bukankah hujan itu simbol kesegaran hidup yang dibasahi dengan curahan curahan berkat Tuhan aku menantikan Tuhan dalam masa pandemi yang kering dan berat dan sulit seperti ini datangnya hujan berkat itu yang aku tunggu tunggu jadi kalau digambarkan menurut Nabi Hosea Tuhan akan muncul seperti fajar pagi hari Tuhan akan datang seperti hujan yang mengairi bumi artinya bagi saudara dan saya masih ada kesempatan masih ada harapan di tengah-tengah masa pandemi yang berat sekalipun Ibu Bapak sesuara ku terkasih benar sekali kalau kita selama ini mengenal sebuah lagu dengan judul Janjimu seperti Fajar pagi hari kita tadi sempat nyanyikan lagu ini tapi tahukah kita bagaimana latar belakang lagu ini dibuat dan siapa yang membuat syair lagu ini mari kita perkenalan ya Ibu Bapak sesuara ku dalam catatan saya menemukan seorang laki-laki yang bernama Aven Hardianto seorang anak Tuhan menikah juga dengan seorang anak Tuhan namanya Ana Naomi Puji Tuhan dalam pernikahan itu Tuhan memberikan dua orang anak kita boleh melihat foto mereka ada dua anak foto anak perempuan dan anak laki-lakinya anak perempuannya bernama Vanessa Manuela Hardianto lahir 21 Maret 2002 dan adiknya namanya Victor Nathanael Hardianto lahir 26 Februari 2004 Ibu Bapak sesuara yang terkasih bagaimana dengan kehidupan laki-laki yang satu ini dia menuliskan dalam catatan sejarah hidupnya tanpa saya sadari saya menyimpan kepahitan dari akibat hubungan kami yang sejak awal dulu ditentang oleh keluarga kepahitan itu saya simpan saya pupuk dan saya bawa terus di dalam hidup pernikahan kami sehingga menyebabkan hubunganku dengan istriku menjadi kurang harmonis di tahun-tahun awal pernikahan kami sejarahku kisah sang suami ini mau menceritakan bagaimana aku dulu betul-betul tidak disetujui oleh keluarga pihak istriku dan itu melukai harga diriku sebagai seorang laki-laki kalau aku berhasil menikahi anak perempuanmu maka aku akan melakukan banyak balas dendam terhadap istriku sendiri seseraku suasana rumah tangga seperti ini yang dimiliki oleh keluarga ini apa yang dituliskan dan kemudian dengan jujur Pak Aven menulis masuklah pihak ketiga yang semakin memperkeruh keadaan rumah tangga kami Pak Aven tuliskan rumah tanggaku semakin amburadul saya menganggap istriku itu sebagai penghalang kebahagiaan hidupku sehingga saya membenci istriku rasa cinta terhadap istri sudah tidak ada lagi yang ada cuma kebencian yang menumpuk numpuk dengan sengaja saya selalu menyakiti hati istriku walaupun istriku tidak pernah membalas apapun tapi saya justru makin sering menyakitinya sehingga saya ingin mengembalikan istri kepada orang tuanya dan apa yang dituliskan oleh Pak Aven dia katakan istriku yaitu anak Naomi ternyata adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa istriku menutupi segala keadaan yang terjadi dalam rumah tangga kami terhadap orang tua dan keluarganya bahkan istriku ternyata memiliki sebuah pegangan ayat firman Tuhan yaitu dari Amsal 21 ayat yang pertama hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini apa yang ditulis oleh anak Naomi membaca ayat firman Tuhan ini anak Naomi menulis begini jika hati raja-raja ada di dalam genggaman tangan Tuhan apalagi hati seorang Aven Hardianto ini keyakinan iman sang istri saudara apa yang dilakukan oleh Pak Aven lihatlah ia menceritakan dengan jujur dan terus terang setelah saya meninggalkan istri dan anak-anakku aku pikir aku akan memiliki hidup yang baru hidup yang menyenangkan itu yang aku kira tapi apa yang terjadi pada suatu malam pada saat saya sendirian Tuhan mengingatkan saya pada anak saya yang pertama saya tiba-tiba merasa kangen saya merasa rindu banget pada anak pertama saya itu hati saya hancur saya menangis saya kepingin ketemu dengan putriku saudaraku apa yang ditulis Pak Aven selanjutnya dia kisahkan ternyata setiap hari istriku yaitu anak Naomi suka menuliskan kata-kata doanya di sebuah buku catatan harian apa yang ditulis oleh sang istri dalam doa dia menulis begini suamiku Aven Hardianto pasti dikembalikan Tuhan kepadaku karena Tuhan itu sang pembelaku ada di pihakku luar biasa Aven Hardianto juga memiliki pergumulan tersendiri dia mengingat-ingat dalam perenungannya saya sempat berkata kepada Tuhan Tuhan apakah akhir dari hidupku akan seperti ini saya yang sejak dulu dari sekolah SMP itu sudah mulai melayani Tuhan sebagai pemain musik akankah rumah tanggaku berakhir dengan perceraian itu pergumulan hati sang suami apa yang terjadi dalam kerinduannya kepada anak yang terkasih dalam kesadaran akan panggilan Tuhan dalam hidupnya Aven bersaksi bagaimana Tuhan tiba-tiba memberikan semangat kepadaku untuk menulis syair lagu Aven mulai menulis syair pergumulan hidupnya sampai pada suatu hari pendetaku pendetaku mau rekaman pendetaku berkata aku butuh tambahan satu lagu dan pendetaku bertanya kepadaku apakah aku punya lagu dengan malu-malu saya tunjukkan syair lagu ini kepada pendetaku dan saya pun menyanyi dengan bercucuran air mata apa syair lagu yang ia tulis ia katakan dengan sangat luar biasa janjimu seperti fajar pagi hari Tuhan maka mulailah dia tuliskan syair lagu itu dan dinyanyikan dengan penuh penghayatan tidak ada kata terlambat untuk seorang Aven Hardianto bertobat tidak ada kata terlambat untuk tetap menunggu pertolongan mu Tuhan di saat aku merasa tidak mampu di saat aku merasa tidak sanggup hanya engkau Tuhan tempat jawabanku aku tidak pernah dibiarkan seorang diri ada Allah yang sanggup menggendong aku ada kasih cinta Tuhan yang terus membelai memeluk dan memuaskan aku aku akan dibawa Tuhan ke tempat yang lebih tinggi lebih dekat kepadamu Tuhan cinta Tuhan tidak pernah akan berhenti seperti sungai yang terus mengalir itulah dalamnya kasih mu kepadaku Tuhan indah sekali ayo saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku taruh tanganmu di dadamu biar lagu ini sungguh memberkati hidup kita ketika ku hadapi kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih ku tahu ku tak mampu ku tahu ku tak sanggup hanya kau Tuhan tempat jawabanku aku pun tahu ku tak pernah sendiri sebab engkau Allah yang menggendongku tanganmu membelai ku cintamu memuaskanku kau mengangkatku ke tempat yang tinggi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengari terlambat 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 bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir terlambat ku tahu betapa dalam kasihmu amin Mari Sudaraku kita mohon di dalam doa berkat saat ini Kasih cinta Tuhan sungguh sanggup mengubah hidup kita menjadi baru Kita naikkan doa berkat bersama-sama Terima kasih Tuhan Di tengah kehidupan ini kami boleh tetap memegang teguh janji-janji Tuhan Seperti firman yang kami dengarkan saat ini Bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami jauh darimu Engkau yang telah menerkam, memukul Namun sekaligus engkau yang akan mengangkat hidup kami Dan memulihkan keadaan kami Kami bersyukur boleh melewati hari-hari yang berat dan sulit Sebagai proses yang membentuk hidup kami menjadi lebih dekat kepadamu Mari Tuhan, engkau yang masuk di dalam hati dan hidup kami Engkau yang berkuasa atas keadaan kami dan seisi keluarga kami Tuhan berkati semua anakmu yang mengikuti acara ini Agar kami punya pengharapan yang baru Ada janji-janji Tuhan yang terus kami pegang teguh Kami ingin Tuhan, pemulihan itu terjadi Hamba doakan buat keluarga-keluarga yang sedang memiliki masalah yang berat Hadirlah di tengah pergumulan anak-anakmu Jangan biarkan rumah tangga anak-anakmu hancur berantakan Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan Bagi anak-anakmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit Mari Tuhan kau semangati kembali keadaan iman percayanya Kami menanti-nantikan berkat kesembuhan darimu Kami rindu mendapatkan kekuatan kembali untuk melanjutkan hidup ini Bapak di sorga, kami mendoakan secara khusus Masa depan keluarga kami dan anak-anak kami Di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam perjodohan mereka Semua diatur oleh tangan Tuhan yang kuat Kami menanti-nantikan janji Tuhan yang tidak pernah datang terlambat Kami menanti-nantikan hujan berkatmu Mengaliri dan membasahi hidup kami kembali Terima kasih Tuhan Kami boleh mengikuti kalam di saat ini Hamba doakan semua anakmu Sungguh mengalami kehidupan yang baru Kami rindu untuk bertobat Kami rindu semakin dekat kepadamu Kami siap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Berkat Tuhan mengalir bagi kami satu persatu Haleluya Amin Ibu Bapak, Saudara-saudaraku demikianlah Acara kalam saat ini Senang kita boleh bertemu bersama lewat siaran online ini Sampai jumpa kembali Dalam kebersamaan kita berikutnya Salam sehat Tuhan memberkati Amin